Nabi Muhammad SAW, beliau gak pernah minta, Ya Allah, aku pengen berjumpa denganmu, aku pengen melihat zatmu, tidak? Nabi Musa, Nabi Musa ngomong, Ya Allah, aku ingin melihat cahayamu, aku ingin melihat zatmu, aku ingin berjumpa denganmu ketika di atas tursinak. Kata Allah, Wahai Musa, kau tidak akan sanggup, kau tidak akan kuat melihat cahayaku. Ketahuilah, antara diriku dengan hamba-hambaku, ditutupi dengan 70 ribu hijab, 70 ribu penghalang yang menutupi antara diriku dengan hamba-hambaku. Ada Imam Ghazali menjelaskan, penghalang Allah, Allah ciptakan dari cahaya, dari air dan dari kegelapan. Di dalam penghalang Allah, itu ada suara gemuruh air. Andaikan saya dan kalian, Allah perdengarkan, andaikan telinga kita bisa dengar suara air yang ada dalam penghalangnya Allah, Saking ketakutan, hatinya kita bakal copot dari badan saudara-saudara. Kata Allah apa? Wahai Musa, 70 ribu penghalang ini tidak akan aku buka untuk siapapun, kecuali untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, aku tidak bisa jadi Muhammad, maka jadikanlah aku bagian daripada umat Muhammad. Nabi Musa, tidak bisa ketemu dengan Allah. Tetapi Nabi Muhammad, Nabi tidak pernah bilang, ya Allah aku ingin melihatmu, aku ingin berjumpa denganmu, tidak. Tapi Allah yang ingin berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad. Allah yang ingin melihat langsung Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa tidak bisa ketemu Allah. Malaikat Jibril tidak bisa ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Nabi Muhammad, jasadnya, ruhnya, bahkan sendalnya berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sendalnya Nabi, sendalnya Nabi ketemu dengan Allah. Sampai-sampai ulama bilang, siapa yang lebih mulia? Jibril atau sendalnya Nabi yang lebih mulia? Jibril tidak bisa ketemu langsung dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendalnya ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu Jibril berkata, ya Rasulullah tugasku cukup sampai di sini. Ketika Rasulullah mau ketemu Allah waktu Mi'raj. Tugasku cukup sampai di sini. Aku tidak bisa meneruskan perjalanan. Kata Rasulullah, ya Jibril. Tidak akan meninggalkan kekasih itu kekasih, wahai Jibril. Kamu dari awal menemani aku. Kenapa sampai sini kamu tinggalkan aku? Kenapa kamu tidak temani aku berjumpa dengan Allah? Kata Jibril, tugasku sampai di sini. Aku tidak bisa meneruskan perjalanan. Kalau aku berjumpa dengan Allah, aku akan musnah hancur binasa. Kata Rasulullah, wahai Jibril. Bukankah kamu Allah ciptakan dari cahaya? Kamu dari cahaya. Kok bisa kamu hancur? Kata Jibril, ya Rasulullah. Aku dari cahaya Allah ciptakan. Tapi aku bukan bagian dari cahaya Allah. Kamu. Allah ciptakan kamu dari cahaya. Tetapi kamu adalah bagian dari cahaya Allah. Khalaga min nurih. Nabi Muhammad diciptakan dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Logikanya begini. Kalau kamu tidak faham bahasa saya, begini saja. Ibu-ibu tahu matahari. Tahu matahari. Tidak ada satu benda apapun yang bisa nyampe ke matahari. Kecuali cahaya matahari itu sendiri. Itu kalau kamu belajar ilmu-ilmu apa namanya itu? Kalau begitu-begitu. Ibu-ibu tahu. Kalau kamu belajar ilmu-ilmu begitu. Itu planet. Andaikan ini planet dekat sama matahari. Belum nyampe ke matahari. Sudah hancur di bumi. Planet Mars. Semua bintang. Tidak ada yang bisa nyampe ke matahari. Asal mau nyampe ke matahari. Hancur. Terus yang bisa nyampe apa? Cahaya matahari itu sendiri yang bisa kembali kepada sang matahari. Matahari waktu terbit. Keluar cahayanya kan? Keluar cahayanya. Nanti pas sudah terbenam. Yang kembali ke matahari apanya? Cahayanya yang kembali. Tidak ada satu benda apapun yang bisa nyampe kepada matahari. Kecuali bagian dari cahaya matahari itu sendiri. Nah. Allah tidak ada yang bisa nyampe langsung berjumpa dengan Allah. Kecuali bagian dari cahaya Allah sendiri. Siapa bagian dari cahaya Allah? Baginda Nabi besar muham. Faham gak? Kalau gak faham datang belajar ke pondok sana. Terlalu kalau masih gak faham juga. Jadi itu. Yang Nabi Musa gak bisa ketemu Allah. Nabi. Sendalnya ketemu dengan Allah SWT. Kenapa sendalnya Nabi jadi mulia? Sendalnya Nabi jadi mulia? Karena menyatu dengan sesuatu yang mulia. Padahal sendalnya Nabi dari kulit biasa. Sendalnya Nabi dari kulit. Tapi kenapa kulit itu jadi mulia? Nah. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Kalau kulit dibikin dompet seumpama. Bisa gak taruh di kamar mandi? Dompet bisa taruh di kamar mandi? Bisa. Megang dompet gak punya wudhu? Bisa gak? Tapi coba itu kulit jadi sampul ayat suci Al-Quran. Ketika kulit itu jadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Boleh gak taruh di kamar mandi? Megang boleh gak? Dipegang kalau gak punya wudhu boleh gak? Gak boleh megang kalau gak punya wudhu. Harus ditaruh di tempat yang tinggi. Padahal sama-sama kulit. Tapi kenapa kulit jadi mulia? Kulit itu jadi mulia. Karena menyatu dengan sesuatu yang mulia. Yaitu Al-Quran. Begitu juga sendalnya Nabi Muhammad. Sendalnya Nabi jadi mulia. Karena menyatu dengan sesuatu yang mulia. Siapa? Kakinya baginda Nabi besar Muhammad. S.A.W.